Intro Pernyataan ini disampaikan oleh Joko Hermanto, Ketua Umum Dewan Pusat Organisasi Siddiqiyah atau ORSID pada Sabtu malam di salah satu hotel di Jombang. Joko memastikan akan mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pihaknya saat ini sedang menyiapkan tim untuk membuktikan bahwa MSAT tidak terlibat dalam kasus yang disangkakan. Soal keberadaan Kiai Mukhtar Mukti, pimpinan pesantren, Joko memastikan sudah berada di dalam pesantren dalam kondisi sehat. Menurutnya pimpinan sudah memenuhi janji untuk mengantarkan MSAT ke Polda, Jawa Timur. Saat menggerbekan menurutnya MSAT sedang tidak berada di dalam pesantren. Terkait pencabutan izin, lembaga ORSID akan menempuh jalur hukum korelasi kasus MSAT dengan pesantren. Meskipun hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kemenak, dirinya berharap pencabutan tidak dilakukan karena pesantren selama ini tidak ada persoalan dalam ajaran maupun materi pendidikan yang dilakukan. Kemarin malam, Alhamdulillah, dari pihak keluarga Paye berhasil menghubungi Mas Beki yang posisinya keberadaan tidak di dalam pesantren dan sesuai dengan pernyataan Mbak Yayi, beliau akan mengantar sendiri putranya ke Polda. Dan tadi malam sudah tersampaikan, kami antar ke Polda dan Mbak Yayi ikut mengantarkan di belakang. Terus sekarang posisi Mbak Yayi dan keluarga di mana? Mbak Yayi, Alhamdulillah, peserta keluarga dalam keadaan sehat, sekarang berada di pesantren. Jelas kami akan mengikuti proses hukum, menghormati proses hukum, keluarga dalam posisi mempersiapkan tim pengacara untuk mendampingi Mas Beki untuk proses hukum selanjutnya. Jadi keperhatinan kami dari pengurus pesantren Sitiqiyah, karena pesantren Sitiqiyah ini kami pastikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru Sitiqiyah ini mengajarkan untuk cinta tanah air, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya ini berupa ajaran, tapi kami sudah memfaktakan, membuktikan dengan berbagai program-program nyata. Untuk itulah, maka dengan tetap memandang, menghormati apa yang menjadi keputusan kemenak, tapi tentu saja kami akan mempersiapkan langkah-langkah untuk bagaimana memastikan kebijakan ini tidak lagi membuat atau merugikan santri-santri yang jumlahnya ribuannya dari pesantren Sitiqiyah. Walaupun hari ini kami juga belum menerima secara otentik keputusan dari kemenak yang hari ini sudah demikian viral, tapi saya berharap itu tidak sampai ada pencaputan atau pembekuan izin dari kegiatan pendidikan di pesantren Sitiqiyah. Terus terkait nasib santri-santri yang saat ini masih berada di pesantren? Ya. Kebetulan hari ini sampai dengan berakhirnya idul ahdaka ini posisi diliburkan. Kegiatan normal, normatif untuk kegiatan pendidikan tidak ada, hanya kegiatan doa bersama. Nah, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kami juga melihat dari BPNU, dari tokoh-tokoh masyarakat juga tidak sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang disampaikan oleh Kementerian Agama terkait dengan perizinan itu dibekukan atau dicabut. Walaupun sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai hari ini kami dari pengurus pesantren belum menerima keputusan itu secara otentik. Soal keberadaan santri, Joko menambahkan karena tahun ajaran selesai, sebagian besar santri masih menikmati liburan di rumah masing-masing. Para santri yang jumlahnya mencapai ribuan masih berkomitmen untuk menjadi santri di pesantren yang ada di Desa Losari, Kejamatan, Pelosa Jombang. Saiful Mualiwin, GTV Jombang.